hai oke yang pertama adalah simplicity nya terlihatkan dari pemilihan warnanya terus kemudian dari interiornya juga dan sebagainya yang kedua adalah ini rumah ini adalah growing nah ini nantinya juga dari lantai satu dulu kemudian nanti akan ada lantai dua nanti akan di desain oleh arsiteknya dan yang ketiga adalah open spacenya ini jadi ruang-ruang yang ada di dalam sini terkoneksi jadi mulai dari tempat makan kemudian living kitchen terus dan sebagainya jadi terkoneksi dan sebetulnya konsernya adalah kepada anak sebenarnya yang mana anak ini ini pengen tahu nih aktivitas-aktivitas orang tuanya jadi sembari kita orang tuanya melakukan aktivitas seperti nonton ataupun bekerja ataupun beberas dapur anaknya juga bisa melihat sambil bermain sih koron seperti itu masuk ke area dalam ini kita ada ruang kantor atau yang disebut home office ya home office dan ada ruang makan kan sebenarnya agak aneh ya kenapa sih ruang makannya di depan tapi itu memang sudah kami pertimbangkan jadi saya kan maunya memang ada nih kerja di rumah di home office dan ruang makan itu sebenarnya multifungsi nih bisa jadi untuk kita makan bisa juga untuk kita meeting itu jadi misalkan ada klien yang rumah kita bisa manfaat itu untuk meeting area seperti itu lalu masuk lagi ke area living space nya jadi di sini ada living room ada kitchen dan ada inner court garden kita mau menyatukan antara indoor dan outdoor gitu jadi terus juga kalau saya sih pribadi pengen emang pengen private garden gitu ya private garden jadi kita tetap pengen menikmati garden tapi tetap private gitu maksudnya kalau di depan kan ada orang lewat ada tetangga lewat tetapi kan beda kalau misalkan di dalam seperti itu dari selain itu kan memang kan inner court ini kan sebagai apa ya sesuatu yang ketika mungkin dari pertama kali masuk langsung terlihat ini kan inner court dan itu kan jadi point of view nya kita jadi ketika di living room ini di living space sembaring melihat inner court terus mungkin kalau misalkan butuh udara yang lebih fresh bisa kita buka kacanya dan seperti itu jadi ruangan ini apa ya dan rumah ini jadi lebih lebih enak gitu untuk ditinggalin persis seperti yang kita bilang ya rumah ini serasa di staycation aja seperti itu warna-warna yang dipilih adalah warna-warna natural dan netral terus untuk warna kayu kita dominan suka yang warna-warna gelap ya karena kan natural kan juga ada macam-macam ya ada yang dari terang sampai ke gelap karena kita si color paletnya itu natural ya kalau menurut kami sih memang warna natural ini cocoknya untuk finishnya dong daripada yang polis seperti itu dan sebenarnya kita kan memang pengen yang tekstur semen cuman kita nggak mau yang terlalu raw nah waktu itu ngelihat beberapa pilihan dan menurut kami ini yang paling masuk nih sama selera kami jadi dia tetap natural tapi tetap clean look pembersihannya itu mudah ya mudah apalagi si anak kami ini masih suka guling-guling di lantai gitu jadi kan kita harus jaga nih bener-bener supaya tampilannya oke tapi kebersihannya tetap terjaga gitu jadi kita memang pilih material itu yang mudah dibersihkan dan low maintenance ya jadi kan kita juga mikir ke depannya supaya kita udah menghuni beberapa tahun tapi kondisinya masih tetap oke gitu untuk material sih memang kita bagi sesuai zoningnya ya karena kan ini area living space-nya lalu itu disitu ada area semi outdoornya jadi kita memang pilih mau untuk tekstur yang kayu cuman kita pikirkan gimana caranya tekstur kayu tapi tahan air tahan cuaca karena kan itu sifatnya semi outdoor ada bagian yang memang di tertutup kaca ada yang di luarnya atau kita sebut biasanya teras teras dalamnya gitu jadi kita memang pilih bahan material yang aman dan mudah dibersihkan juga tentunya top table kitchen kita memang tertarik sama yang big slab ya karena kan yang big slab itu modul nutnya kan terlihat gak terlalu banyak terus juga untuk top table kitchen ini kita juga kembali lagi pilih bahan yang mudah dibersihkan karena kan dapur kita kan memang akan terekspos terus ya jadi itu motivasi kita juga buat supaya dapurnya itu tetap selalu bersih nah selain kitanya yang harus rajin beberes kita juga harus pilih material yang mudah dibersihkan gitu jadi yang gak yang gak apa sih gak gampang berbekas berbekas noda seperti itu disini ya disini disini udah pasti ketika anak-anak kita mau main terus mau nonton TV mau ngapa-ngapain tuh disini sih sama anak nonton tidur dongkrong disini habis kerja duduk kumpul disini gitu terus danis main juga seringnya disini jadi sebenarnya ini bukan ini doang ya seruangan ini ya karena kita konsepnya open space konsepnya jadi misalkan si danis lagi nonton TV aku bisa sambil masak si mana bisa sambil bebersih gitu misalkan ruang ini sih yang favoritnya pastikan yang pertama dipikirkan soal budget ya nah sebenarnya soal budget itu kan masih bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita memang keinginan kan pasti lebih tapi kita bisa utamakan dulu kebutuhannya seperti apa jadi ya makanya ini seperti ini ya kita bikin lojak si rumah tumbuh ini harapannya semoga bisa bertumbuh seiring dengan kebutuhan kita ke depannya seperti itu selamat menikmati